Bagi Anda yang belum tahu sebenarnya apa sih itu hak angket, ini adalah hak DPR melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal-hal yang penting dan strategis bergantung atau juga sangat penting terhadap kehidupan bermasyarakat, bernegara dan diduga ini juga termasuk peraturan perundang-undangan. Ya langsung saja saya akan tanyakan kepada Mas Abdul Koyer, wajar tidak sih ada perbedaan pandangan terkait usulan hak angket DPR terhadap putusan MK tepat, tapi ada juga mengatakan tidak tepat karena bukan objeknya seperti apa Mas Abdul Koyer? Ya baik, kita kembalikan ke bentuk dan sistem negara yang kita anut. Kita ini kan menganut setidaknya pembagian atau pemisahan kekuasaan Dibagi kekuasaan itu menjadi tiga cabak eksekutif, legislatif, judikatif. Nah sekarang pertanyaannya apakah putusan makam konstitusi itu dapat menjadi objek penyelidikan terkait dengan adanya hak angket? Nah rumusan undang-undang itu sudah mengatur demikian jelas, undang-undang dasar telah memberikan hak angket itu dan kemudian turunannya mengatakan bahwa hak angket ini berkaitan dengan adanya suatu pelaksanaan undang-undang Atau penyakit kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini demikian penting dan bersifat strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasakan dan bernegara Dan dalam pelaksanaan itu diduga ada pelagaran terhadap undang-undang. Maka disitulah fungsi hak angket melakukan penyelidikan Jadi kalau menurut saya dan saya yakin semua ahli hukum juga menyatakan pasal aku itu hanya dapat diterapkan untuk suatu kebijakan pemerintah Atau pelaksanaan undang-undang yang menjadi domain ruang rimku kewenangan melakukan penyelidikan sebagian yang dimaksudkan dalam hak angket Jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Masinton itu saya hargai karena itu kebebasan seanggota dewan untuk menyampaikan pendapat Tapi secara hukum itu tidak termasuk bagian atau ruang rimku dalam hak angket karena ini putusan tidak bisa diintervensi Dan dia inkrah vano dewizizak kalau di penadilan tapi dalam bahasa di mahkamah konstitutif final and bending Baik sekarang saya ke Bang Masinton lagi tapi mungkin fokus saja Bang dengan apa yang dikatakan oleh Bang Yandri bahwa Bang Masinton ini kenapa ya memberikan usulan untuk hak angket apakah gara-gara Gibran diambil Itu mungkin ya motivasi seperti itu menjadi dugaan kuat untuk Bang Masinton Dijawab dong Bang Masinton Jadi begini pernyataan apa Bang Yandri terus pernyataan ketua MK yang ketika menjawab pertanyaan ini keluarga Oh iya kepentingan keluarga Indonesia gitu ya keluarga bangsa Indonesia Ini yang menurut ini saya adalah ini mereduksi gitu lah mereduksi kritik publik ya terhadap hasil keputusan MK itu sendiri Jadi bisa dibayangkan dong kualitas penyelenggara negara kita ya kemudian menyerahanakan dan mereduksi kritik publik tadi Bukan justru meresponnya menyikapnya dengan secara bijak, argumentatif, begitu loh Nah jadi ya yang saya sampaikan Ini bukan putusan MK ini kan menjadi titik didir ini Semua masyarakat mempertanyakan Bahkan hakim MK sendiri menyampaikan ada persoalan yang sangat serius dengan putusan tersebut Bahkan ya prop Yusril yang berada dalam koalisi pendukung Pak Prabowo Justru menyampaikan ada cacat hukum yang serius Dan ada potensi dugaan penyeludupan hukum disana Jadi kita gak boleh menyederhanakan persoalan ini Nah tadi yang saya sampaikan apa hak angket ini Hak angket ini pelaksanaan terhadap undang-undang Prop Yusril itu pernah kita undang Ketika pansus hak angket KPK Apakah itu Apakah KPK menjadi objek penyeludupan hak angket Bahkan dibawa ke MK Itu putusan 36 tahun 2017 Menegaskan bahwa seluruh lembaga negara Menjadi objek penyeludupan hak angket Namun dia terbatas Dia tidak boleh masuk kerana judisial Gitu loh Jadi kita tidak masuk kerana putusan apa yang sudah diputuskan oleh MK Kalau kita berpikir waras menjaga konstitusi ini Begitupun ketika angket KPK Kita tidak masuk kerana penyelidikan Penyelidikannya KPK Tapi terhadap pelaksanaan undang-undang Undang-undang tentang apa? Mahkamah Konstitusi Undang-undang tentang apa? Independensi kehakiman Karena apa? Independensi kekuasaan kehakiman itu Dia harus independen Tidak boleh diinterpreksi oleh kekuasaan Tapi kita lihat Dari berbagai Proses dan prosedur putusan tersebut Ketika mau diambil Bahkan Hakim MK sendiri menyampaikan Ada persoalan yang sangat serius Hakim MK lainnya menyampaikan MK sedang berkabung Ini persoalan yang sangat serius Bahkan tadi Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Arsidik Juga menyampaikan Ada persoalan yang sangat serius Jadi kita tidak boleh mereduksi hal-hal seperti ini Dan kemudian Kita juga tidak perlu terlalu mengkhawatirkan Bahwa hak angket ini Tidak perlu dikhawatirkan Ini adalah tugas Dan pengawasan DPR Kalau DPR-nya begini Ini yang membuat publik A priori terhadap DPR Jadi lembaga lawak-lawak Tinggalkan Pengawasan ini Degungi Andri Saya tangkap Jangan kita gelap mata dong Karena kita persoalan mendukung Saya sudah mencapai Ini tidak ada Kaitan dengan dukung-mendukung Tidak ada Kaitan dengan persoalan Partai politik Ini kita menjaga konstitusi kita Bernegara ini berkonstitusi Oh Bang Yandri Apa karena Bang Yandri Partai yang dukung Prabowo Gibran Makanya tidak mau Usulan hak angket ini Karena disinggung Bang Masinto Tidak perlu mendukung nih Bagaimana Tadi saya bilang Kita itu Kalau PAN ya PAN itu Tetap menyunjung Semua undang-undang yang ada Termasuk Apa landasan hak angket itu Jadi kita juga tidak boleh Menabrak sana-sini Yang sudah jelaskan Pemerintahan Pemerintahan disebut juga Presiden Wakil Presiden Menteri Wakil Menteri Panglimah Dan sebagainya Jadi cabang yudikatif itu Tidak bisa dijadikan Objek hak angket Nah sekarang kan Majelis Kehormatan Sedang berjalan Kita tunggu Karena ini semua ini kan Masih peraduga tak bersalah Kita juga harus Menghormat itu Jangan langsung memponis Peraduga kita itu Seperti sebuah kebenaran Sebuah kepastian Maka PAN Termasuk praksi PAN DPR Usul Bank Masentur Ya boleh saja Tapi bagi PAN Itu tidak layak Untuk diteruskan Dan tidak menjadi objek Untuk hak angket Bahwa kritik Bank Masentur tadi Perlu ada pembenahan Perlu ada Apa khawatiran itu Perlu direspon Boleh saja Tapi tidak mesti Dengan hak angket Artinya Tadi saya bilang Mungkin Komisi 3 DPR Dengan Bagian Tugas pengawasannya Bisa menggunakan MK Bisa Rapat kerja Bisa Tapi kalau menjadikan Objek Hak angket itu Cabang yurikatif Saya kira itu sudah Keluar prosedur Maka Sekali lagi Bank Masentur saya tidak Bukan berarti Mendergedasi Pendapat Bank Masentur Tidak Perlu memang Kerti itu penting Pengawasan itu penting Nah bagian dari pengawasan itu Bisa melalui RAKER Tidak mesti melalui Hak angket Hak angket itu ada Tahapannya Dan ada Dugaan yang paling Awal yang juga kuat Itu melanggar undang-undang Atau penyelenggian undang-undang Atau kebijakan yang strategis Itu oleh pemerintah Bukan oleh judikatif Dan Bank Masentur Bacaan sendiri tadi kan Apa yang dimasukkan oleh hak angket Dan apa Untuk apa hak angket itu Jadi kami menurut kami Bukan kami menampilkan kritik Tidak Silahkan Komisi 3 Memanggil MK Untuk RAKER Kan bisa siang malam itu Bisa sehari semalam Bisa disambung lagi Bisa Tapi untuk menjatuhkan Pilihan kepada hak angket Pemang tidak setuju Karena itu Tidak sesuai dengan prosedur Gitu aja Mbak Caca Baik Di tahun dulu Karena Bang Masinton ini Masih ada di Senayan Jangan-jangan Mau mengambil Atau juga mencari dukungan Untuk hak angket Tapi sebenarnya Pemirsa kita sederhana saja lah ya Sebenarnya hak angket ini Mau ngapain sih pemirsa Karena ada yang beranggapan Hak angket itu Tidak ada yang perlu serius Datang memberikan penjelasan Tidak akan mengubah Keputusan apapun Apakah jangan-jangan Ini cuma drama politik saja Yang lainnya jalan terus Sesaat lagi